Pemisah Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Sore. Fonis yang diterima terdakwa tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 13 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan kepada terdakwa Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu Sore, terdakwa Hakim Agung Sudrajat Dimiyati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Yose Rizal, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara kooperasi simpan pinjam inti dana Semarang. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa secara umum, Fonis Majelis Hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya, kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Nanti kita ajukan, jadi uang yang diterima Rp80.000 Singapura, itu kita minta sebagai uang pengganti untuk pemberantasan negara, namun Hakim memutuskan tidak dikabulkan, karena dengan pertimbangan bahwa itu bukan kerugian negara. Nah, jadi kita disitu, perbedanya disitu, jadi untuk yang perbuatannya terbukti, hanya perbedaan mana pasal masalah putusan sama uang pengganti. Sementara itu terdakwa melalui penasehat hukumnya, mengaku keberatan dengan putusan Majelis Hakim, karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran, sehingga pihaknya akan melakukan banding. Kami melihat prosedur hukumnya sudah jalan, tetapi substansi keadilannya yang masih jauh dari kebenaran. Godibek, misterius itu kan sampai hari ini kan belum pernah jelas di mana. Padahal itu kan katanya OTT. Ya kan kalau OTT itu ada uangnya, kalau tidak ada, ya bagaimana kita berasumsi tentang itu. Kita hormatilah putusan Hakim. Tadi Pak Sunderajad sudah langsung menyatakan bahwa ini. Fonis yang diputuskan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun, dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai swap yang diterima sebesar 8 ribu dolar Singapura. Yuwana Kurniawan, Bandung TV